Tentu untuk saya sebagai masyarakat Cilegon mengharapkan di tahun politik itu damai, masyarakat saling sapa walaupun beda pilihan, karena sangat mempengaruhi terhadap iklim investasi ke kota Cilegon ini gitu kan. Dan berharap juga melahirkan pimpinan-pimpinan yang lebih maju memajukan kota Cilegon, mengembalikan maruah kota Cilegon itu sebagai kota industri, tapi, ada tapinya Bang? Tapinya mengurangi pengangguran juga, jangan sebutannya kota industri, pengangguran meningkat. Ini sedikit nih, masalah saya dapat informasi, ada juga seorang pengusaha lah ya, usaha-usaha yang kecil gitu ya, artinya di kota Cilegon kota industri, artinya kita kan mengharapkan kondisivitas juga, porsi-porsi pekerjaan itu diutamakan lah pengusaha lokal segala macam. Yang adik sudah terjun sendiri nih, sudah terjun beberapa tahun ini, kira mengandalkan pengusaha lokal ini berjalan kah, atau hanya bahasa-bahasa liar aja? Mengandalkan pengusaha lokal kan berjalan kah, kalau saya bilang berjalan tapi ada tanda kutipnya Bang. Oh gitu juga ya. Kalau saya bilang berjalan tapi ada tanda kutipnya, gimana ya, karena udah kayak masuk sekolah sih. Siap, siap. Jadi melalui jonasi, jonasi, padahal kita sama-sama warga Cilegon. Tapi, jonasi yang diandalkan. Jonasi yang diandalkan. Bukan prestasi. Bukan prestasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV dimanapun anda berada, sore hari ini Jumat 12 Agustus 2022 di Studio 1 Lugas TV mengadakan bincang-bincang sore. Tentunya narasumber kita saat ini masyarakat ya. Kenapa kita undang topik ini yaitu pendangan masyarakat apa itu politik? Tentunya ini pendapat beliau nanti. Nah, namun sahabat Lugas TV kenapa kita angkat di Lugas TV ini? Karena sudah tinggal 15 bulan lagi. Pesta demokrasi di negara kita. Tentunya kita akan melihat di kota Cilegon ini sudah mulai reak-reak sedikit nih. Pemanasan-pemanasan. Dimana kita sudah memanggil beberapa partai politik. Namun ini dari sisi masyarakat. Walaupun nanti masyarakat ini juga mungkin berpartisipasi. Ya kan kita tanya nanti sahabat Lugas TV. Dengan Ades Sinaga. Adinda, saya memanggil Adinda ya. Adi aja lah. Adi? Adek aja lah. Adek ya? Adek. Adek. Ades? Apa kabar? Sehat-sehat bang. Oke, terima kasih ini undangannya ya. Iya. Datang ke tempat kita. Kita bicara santai sore hari ini. Terkait pendangan masyarakat apa itu politik. Dengan itu mungkin pertama silahkan menyapa sahabat Lugas TV. Ya, selamat sore sahabat Lugas TV. Para pendengar-pendengar Lugas TV dimanapun berada. Semoga sehat selalu ya. Di sini saya diberikan kesempatan. Sebenarnya ada nepotismenya. Karena beliau adalah abang saya sendiri gitu. Jadi sebenarnya tokoh di sini nih. Cuman karena CEO-nya abang saya sendiri. Jadi ya mungkin saya ada kesempatan lah duduk di kursi ini. Tapi nggak panas kursinya kan? Nggak, nggak panas. Belas. Karena rata-rata tokoh-tokoh Cilgon yang duduk di sini gitu. Oke ya. Terima kasih ya, Adek. Jadi ya benar apa kata beliau. Bahwa beliau adalah satu markah dengan kita. Namun di sini saya meminta karena pandangan beliau. Sebagai apa itu politik. Politik adalah usaha yang ditempu warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Pandangan Adek. Apa itu? Waduh. Udah kayak sidang ini deh. Sidang skripsi. Ya bener lah. Politik itu kan untuk menghasilkan tujuan bersama ya. Dimana hasil-hasil dari politik itu keputusan-keputusannya untuk kepentingan bersama. Tidak hanya untuk di negara, di RT, di rumah pun hasil keputusan. Paling bawah, kalangan paling bawah. Iya, di rumah. Di rumah juga? Iya. Politik itu ada? Politik. Karena ada oposisi. Misalnya si ibu ingin masak nasi goreng. Oke. Suami pengen masak nasi goreng juga, pengen makan nasi goreng ya. Ternyata ada anak yang pengen digoreng. Itu kan udah dua pilihan yang berbeda. Oh. Itu salah satu politik itu? Itu salah satu politik. Oh. Contohnya itu. Contoh kecil lah yang sederhana di hari-hari kita lah. Jadi ada perbedaan-perbedaan itu enggak masalah lah. Selagi itu untuk kepentingan bersama. Iya. Untuk kepentingan masyarakat luas lah. Untuk kepentingan apa ya? Kepentingan bersama-sama lah. Itulah intinya. Oke. Cuman kadang bersamanya ini bersama siapa, Pak? Oke. Cuman kadang bersama itu bersama siapa? Bersama keluarga. Iya. Kepentingannya apakah bersama. Atau kelompok? Kelompok. Oke. Nah, itu bias lah kata-kata bersama itu lah. Oke. Disini dikatakan juga politik juga adalah hal yang berkaitan dengan penelenggaraan publik, pemerintah, dan negara. Nah, silahkan. Ini mungkin pertanyaan tiga empat ini sama. Nah. Pandangan Adi, apa ini pertanyaan nomor tiga ini? Apa ya? Jadi kalau menurut saya, buah hasil dari politik itu kan banyak ya. Ya. Termasuk keputusan-keputusan politik ya. Tentu pimpinan negara juga hasil dari keputusan politik melalui proses demokrasi, di mana ada pemilu, ada tahapan-tahapannya. Wali kota pun demikian. Jadi kebijakan-kebijakan itu pun ya sangat berkaitan sekali ya. Sangat berkaitan sekali dengan politik gitu. Kalau menurut saya. Jadi, gimana tadi pentingnya ya? Ya, pentingnya. Oke, nomor tiga itu politik itu hal yang berkaitan dengan penelenggaraan publik. Ya, sangat penting lah. Untuk menciptakan undang-undang juga kan lahir dari politik gitu. Jadi, sangat berkaitan sekali lah. Oke, pertanyaan berikutnya ini mungkin ini agak menarik nih ya. Ada pendapat publik bahwa politik itu identik sarana pemeca belah rakyat kecil. Kalau ini Wong Cilik lah ya kan. Senjata ampuh. Nah, menurut Adi ini setuju atau apa nih? Kasih pandangannya. Agak panjang ya sebenarnya ya. Pandangannya sih sebenarnya politik itu sarana untuk mendamaikan sesuatu perbedaan. Di mana ada perbedaan pilihan A, pilihan B. Itu, apa namanya? Untuk mensatukan itu lah. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Tapi ada beberapa memakai menggunakan senjata ini gitu. Nah, itu sih salah satu oknum-oknum mungkin ya. Mungkin nggak semua lah. Mungkin untuk mempermudah langkah-langkah para politisi ini lah. Dengan mengkelompok-kelompokkan suara atau pemecah belah ini dia lebih mudah. Misalnya para pendukung A nih. Pendukung A pasti lari suaranya ke saya. Nah, itu udah dijamin. A itu pasti suaranya ke saya. Padahal belum tentu. Dengan dia mengkelompokkan itu lebih mudah lah langkah dia gitu. Makanya sampai sekarang kan ada istilah cebong dan gampret. Itu mempermudah sebenarnya para politisi masyarakat yang terpecah belah. Oke. Itu salah satu ya. Salah satunya. Maka masyarakat dewasalah dalam berpolitik. Dewasalah dalam berpolitik. Luar biasa. Oke. Kalau menurut saya ya. Ya itu kan. Ini kan topik kita kan pandangan ya adik gitu loh. Tahun 2004 adalah tahun politik. Sebagai masyarakat Celegon tentunya punya pendapat dong. Seperti apa nih serunya politik di kota Celegon nih? Iya. Betul tahun 2024 tahun politik. Iya. Gak hanya di Celegon sebenarnya ya. Di tingkat nasional juga ada pemilihan Pilpres. Iya. Gubernur. Dan wali kota dan pilek. Tentu untuk saya sebagai masyarakat Celegon mengharapkan apa namanya di tahun politik itu damai. Damai. Masyarakat saling sapa walaupun beda pilihan. Karena sangat mempengaruhi terhadap iklim investasi ke kota Celegon ini gitu. kan. Dan berharap juga melahirkan pimpinan-pimpinan yang lebih maju. Memajukan kota Celegon. Iya. Mengembalikan maruah kota Celegon itu sebagai kota industri. Iya. Tapi. Ada tapinya bang. Siap. Tapinya mengurangi pengangguran juga. Jangan sebutannya kota industri pengangguran meningkat. Nah itu yang harus dipikirkan. Apa namanya melahirkan pemimpin-pemimpin yang demikian gitu. Oke. Tapi kan sebagai masyarakat juga bisa nih. Wali kota saat kita ini kan janji politik itu kan akan mengurangi pengangguran. Boleh lah ngasih pandangan. Namanya pandangan dan pendapat. Tujuh belas bulan memimpin wali kota. Apakah sudah ada tanda-tanda pengurangan pengangguran dari pandangan pendapat adik. Dari pandangan saya sih bang. Karena gini ya. Saya tidak memegang data itu. Tapi di masyarakat luas itu ya pengangguran terus meningkat. Karena setiap tahun orang yang lulus sekolah itu bertambah. Maka pengangguran akan terus bertambah 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 bertambah. Mungkin dari 100% yang lulus sekolah itu mungkin 50% atau 70% lanjut ke kuliah. Yang 30% ini kemana gitu kan terus meningkat meningkat meningkat. Nah itulah PR kita bersama. PR kita bersama. Supaya pengangguran ini diperkerjakan lah. Seperti layaknya orang bekerja gitu. Karena ekspetasi. Saya dulu bang ya. Saya dulu nganggur lama. Saya dulu ekspetasi saya lulus kuliah. Saya kerja. Ternyata gak kerja. Akhirnya dia di rumah otak pun tidak apa namanya. Tidak terbuka lah. Jadi saya berharap sih kepada Pak Wali yang sekarang ya. Mohonlah diperhatikan lagi lah pengangguran gitu. Oke. Secara data memang beliau setiap ada pertemuan. Acara-acara mengatakan sudah ada pengurangan di musim pandemik ini. Angka pengangguran. Tapi seperti kata adik tadi kan setiap tahun itu kan bertambah. Bertambah. Siswa SMK. Umumnya SMK lah kan gitu kan. Baik yang kuliah dan segala macam. Oke. Adinda ini masih muda nih ya kan. Apakah ada niat untuk ikut berpartisipasi di 2024? Aduh. Pasti ya. Pasti ya. Pasti. Pasti. Kalau berpartisipasi itu pasti. Karena apa namanya. Berpartisipasi pemilih itu kan tidak harus mencalonkan menjadi pejabat. Saya datang ke TPS pun berpartisipasi. Benar. Menjadi. Jadi. Artinya enggak golput. Enggak golput. Jangan golput gitu loh. Entah jadi saksi. Entah jadi apa. Gitu kan. Namun apabila saya diberikan kesempatan ditugaskan ya. Kebetulan saya salah satu pengurus partai lah. Oke. Perjuangan ya. Oh. Perjuangan. Woi. Ciba-ciba bagi saya juga meraih. Kebetulan aja kali ini. Aduh. Luar biasa. Ada koneksi karena. Antara abang dan adik nih. Oh jadi saat ini petugas partai. Petugas partai. Kalaupun ada disuruh ditugaskan ya. Namanya petugas. Namanya petugas. Saya siap lah menjalankan itu ya. Entah hasilnya gimana ya itu kembali lagi ya. Oke. Kembali lagi ke yang maha kuasa lah. Oke. Silahkan minum dulu deh. Siap siap. Pertanyaan berikutnya tentang era digital ini. Siap siap. Aduh. Santai sekali. Oke sahabat Dugas TV kita akan bertanya tentang era digital ya. Dimana 2024 ini pesatnya dari saat ini sudah pesat nih era digital deh. Betul. Ya kan. Tentunya salah satu contoh media tetak ya. Betul. Saat ini tidak ditemukan lagi di pasaran. Betul. Oke. Pandangan adik sebagai masyarakat juga. Di 2024 ini gaya-gaya kampanye sosialisasi apakah pengaruh besar untuk era digital ini? Sangat-sangat berpengaruh. Sangat-sangat berpengaruh ya. Saya merasakan itu dari kampanyenya dulu waktu pilkada Jakarta. Waktu zamannya Pak Jokowi sama Pak Ahok. 2019. Eh Gubernur. Gubernur. Oke. Nah disitu sudah mulai era digital, era digital lanjut ke 2014, lanjut sampai sekarang. Dan sekarang saya rasa hampir semua masyarakat sudah punya Facebook ya. Jadi udah era digital itu udah semakin kemana-mana. Orang beli, beli apa namanya, beli es aja udah gojek, udah gofood ya kan. Jadi kayaknya masyarakat ini semakin inilah dengan era digital. Oke artinya gaya-gaya kampanye ini contohnya gini sosialisasi. Contohnya baliho yang selama puluhan tahun yang lalu kita lihat kan sepanjang jalan. Betul. Mungkin era digital ini akan berkurang ya. Mungkin saya rasa akan berkurang ya. Untuk sekalian juga untuk ini ya, apa namanya ya. Agar tidak menjadi sampah nantinya kan. Ya benar benar benar. Abisin anggaran. Mendingan era digital aja lah. Kalau kita tidak mengupgrade diri kita udah ketinggalan zaman lah. Ah ini. Tertelan ke zaman. Ah. Banyak istilah di masyarakat itu. Ah itu politisi mah. Salah contoh yang lagi viral ini ya. Pembunuhan Brigadir Joshua. Ya kan. Kadang-kadang dikaitkan di media itu. Ini udah politik. Ini segala macam. Coba nih pendangan adik seperti apa ini ya. Jadi gini ya. Namanya pendapat sih sasa aja sebenarnya. Kalau bilang itu politik apa enggak. Jadi. Gimana kita menyikapinya lah. Jadi segala sesuatunya itu mungkin mungkin ya. Kalau kata saya mungkin. Efek dari. Berkepanjangan pilkada. Pilpres kemarin. Pada saat. Apa. Calon hanya dua aja tuh. Ada Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu sih. Masyarakat itu diseguhkan oleh tontonan-tontonan yang. Berita politik, 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 politik. Udah gak ada lagi. Ayat-ayat cinta. Jadi. Obrolan di masyarakat. Ah ini mah politik. Ah ini mah politik. Gitu loh. Jadi sasa aja. Tapi. Saya minta sih. Jangan baper. Jangan terlalu berbawa perasaan gitu loh. Karena beda pandan politik. Yang tadinya kita tegur sapa jadi gak tegur sapa. Sasa aja sih itu. Apa namanya. Arahnya ke politik. Itu sasa aja. Apalagi politik sih. Saya ngalamin ini deh. Betul. Kita media ngalamin ketika kita undang salah satu partai. Toko partai. Ya kan. Ah itu politik mah. Kan gitu kan. Ada WK saya. Aduh. Kan. Istilahnya kan. Ya itu jangan baper dong. Kita media kan. Sasa saja untuk mengangkat suatu isu. Iya. Suatu isu. Apa sih. Apa. Apa namanya. Apa. Ehm. Pekerjaan dan cara-cara. Suatu partai. Apa langkah-langkah mereka. Gitu kan. Untuk-untuk kedepannya ini kan. Gitu. Tapi ya. Ada aja yang WK kita. Nah itu politik itu mah bangkan ya kan. Tapi ya. Tadi seperti yang tadi. Saya setuju. Sasa saja. Dan jangan baperan ya. Oke luar biasa. Ada perubahan-perubahan gitu. Contohnya aja nih kalau. Dibilang media juga ada perubahan. Dulu. Media. Orang. Shooting. Lari-lari nih film. Sekarang udah ada drone. Ya. Udah gak capek lagi. Ya benar. Jadi kalau kita tidak mengupgrade diri kita. Ditelan jaman. Ya ditelan jaman. Ditelan jaman gitu. Kalau masih pakai. Gaya-gaya kuno gitu. Jadi. Ya silahkan aja lah. Asal jangan baper gitu. Bebas-bebas aja. Berekspresi. Selagi itu tidak. Terbawa perasaan. Oke luar biasa. Ini sedikit nih. Masalah saya dapat informasi. Ada juga seorang pengusaha lah ya. Usaha-usaha yang kecil gitu ya. Artinya. Di kota Celegon. Kota industri. Iya kan. Artinya kita kan mengharapkan kondisivitas juga. Betul. Porsi-porsi pekerjaan itu. Diutamakan lah pengusaha lokal segala macam. Betul. Yang adik sudah terjun sendiri nih. Sudah terjun beberapa tahun ini. Kira mengandalkan pengusaha lokal. Kalau lokal ini berjalan Kak. Atau hanya. Bahasa-bahasa liar aja. Mengandalkan pengusaha lokal berjalan Kak. Kalau saya bilang berjalan. Tapi ada tanda kutipnya. Oh gitu juga ya. Kalau saya bilang berjalan. Tapi ada tanda kutipnya. Gimana ya. Karena. Udah kayak. Masuk sekolah sih. Siap siap. Jadi melalui Jonasi. Jonasi. Padahal kita sama-sama. Warga Celegon. Tapi. Jonasi yang diandalkan. Jonasi yang diandalkan. Bukan prestasi. Bukan prestasi. Tapi kalau sekolah Jonasi. Sekolah dikomplen. Gitu. Jadi. Banyak sih sebenarnya yang di. Ini kan ya. Diperdayakan ya. Bagi masyarakat Celegon ya. Buat. Apa namanya. Buat menjadi pengusaha. Apabila. Itu difasilitasi. Karena. Bisa mengurangi pengangguran juga lo Bang. Ya. Contohnya kayak misalkan. Lugas TV nih. Sudah besar. Semua Celegon tuh Lugas TV sudah besar. Kan gak mungkin berdua doang. Pasti nambah karyawan. Iya. Ya kan. Gak mungkin lah. Harus sendiri kerja. Pasti nambah karyawan. Berarti kan udah menyerap tenaga kerja. Gak mesti harus kerja di KF. Iya. Kan gak mesti. Iya. Kita kan intinya kerja. Cari duit gitu loh. Iya. Kalau kita difasilitasi sih. Para pengusaha lokal ini. Oke. Diseleksi. Kalau bisa sih bikin BUMD. Kota Celegon ini sih. Kalau bisa ya. Diperbanyak BUMD. Diperbanyak BUMD nya untuk dibidang. Masalah konstruksi. Konstruksi. Oke. Jadi setiap ada pembangunan yang gede. Contoh nih kayak Stadion Seruni. Iya. Itu saya lihat orang luar yang mengerjakan. Siap. Siap. Coba kalau ada BUMD Celegon. Iya. Pastikan kayak di Jakarta itu kan ada jaya konstruksi. Siap. Siap. Tiap proyek-proyek besar. Mega-mega proyek itu. Diserahkan ke BUMD. Iya. Memang sih BUMD itu rawan ya. Iya. Rawan inilah praktek-praktek inilah. Tapi. Saya rasa kalau dikelola dengan profesional. Itu kan tinggal pengelolaan aja. Kalau dikelola dengan profesional kan. Bisa. Bisa gitu loh. Oke. Jadi saya menarik ini deh. Bahasa tentang BUMD. Tentang jaya konstruksi. Contohnya Jakarta. Contohnya kalau sini Celegon konstruksi lantah. Ya mungkin ya. Suatu saat nanti bikin lah. Suatu saat gitu. Tapi tujuannya sangat bagus. Contohnya. PT Lote ya. Saat ini kan. Ketika ada BUMD di sana. Di BUMD Celegon. Yang menjadi ring. Ring terdepan lah. Ring satu ya. Tentunya pengusaha lokal ini akan diakomodir ya. Wah luar biasa ini. Masukan bagus nih. Ada wasitnya lah. Iya benar. Jadi BUMD ini wasit. Wasit lah. Gak hanya itu juga loh. Di anggaran-anggaran di Celegon kan besar bang. Iya. Anggaran-anggaran apa namanya. APBN itu kan besar. Iya. Proyek-proyek itu banyak. Mega-mega proyeknya itu. Kayak pembangunan jalan. Pembangunan jalan lingkar utara gitu loh. Supaya. Apa namanya. Anggaran itu terserap. Saya denger-dengar sih kemarin katanya silpa. Iya. Dengar-dengar ya. Gak tau bener gak tau enggak. Saya denger-dengar silpa gitu loh. Kalau di media pemberitaan iya. Saya harapkan anggaran itu terserap. Tapi juga bukan hanya terserap. Iya. Bermanfaat bagi masyarakat. Artinya. Uang itu memang harus dibelanjakan. Iya. Tapi bukan hanya dibelanjakan loh. Tapi bermanfaat juga. Bermanfaat. Kadang-kadang kan ada uang itu dibelanjakan tuh. Tapi gak bermanfaat. Tapi gak bermanfaat. Oke. Jadi tidak hanya asal membelanjakan. Tapi bermanfaat juga loh. Untuk masyarakat gitu. Oke. Biasanya sih. Kalau di Pemda tuh. Kenapa ya di akhir bang. Abisnya kalau udah. Oktober, November, Desember banyak tuh. Pembangunan jalan, pembangunan. Kenapa itu ya? Itu PR kita bersama. Gak mungkin kan bikin jalan cuma sebulan doang. Siap. Gak mungkin jalan itu bisa bagus. Ada perencanaan. Ada perencanaan. Ada perencanaan lah. Oke. Lagi-lagi kita berbicara politik. Kembali. Ini ada nih. Berita terbaru tentang Prabowo siap jadi capres. Dukung 3 parcel. Ini kan pendapat mereka lah gitu ya. Kita dengarkan dulu. Pembangunan 2019. Nilai arsul. Membuat terjadinya polarisasi. Akibat hanya adanya dua kubu. Hal tersebut di nilainya tak boleh kembali terjadi. D. Agar pembangunan bangsa tak terhambat. Keterbelahannya juga ternyata tidak bisa terselesaikannya. Apa segera setelah pemilu itu selesai? Nah maka kalau katakanlah nanti Gerindra berkoalisi dengan TKB. Kemudian kami ada kit itu pasti akan ada satu lagi. Jadi itu harapan itu insya Allah akan terpenuhi. Ujar Arso. Ia yakin Pilpres 2024 akan diikuti oleh lebih dari dua pasangan calon. Lebih dari pasangan dua calon nih 2024 ya kan. Boleh lah sambil ngomong santai nih tiga pasangan calon. Sebagai masyarakat diantara dua pasangan sama tiga calon lebih efektif apa nih? Saya sih lebih efektif. Ya lebih dari dua lah. Lebih dari dua setuju. Karena supaya tidak ada polarisasi itu tadi pemecah-pemecah. Ya. Wah kamu cebong pasti pilih Pak Jokowi. Padahal belum tentu. Jadi yang dulu dua pasangan muncul lah cebong sama... Kampret. Kampret. Inilah hasilnya dari riak-riak politik yang lalu gitu. Berharap sih saya jangan kayak gini lagi lah. Oke oke oke. Muncul lah siapa. Pak Anies. Pak Ganjar. Bu Puan. Atau siapa lah kader-kader yang inilah. Oke. Cuma kayaknya banyak kan kader PDI ya bang ya. Apa itu. Gata-gata loh. Iya 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 iya. Jadi ini bicara tadi. Pertanyaan tadi memang adek bilang tadi keblesit bahasa petugas partai. Dan sudah disebutkan PDI Perjuangan. Iya kan. Padahal saya hanya mengundang dari pandangan politik nih. Jadi sedikit pertanyaan boleh lah tentang PDIP ini kan. Boleh boleh. Oke. Untuk DPC PDI Perjuangan Kota Celegon mungkin saat ini kalau nggak salah 4 kursi. Empat kursi. Iya. Berapa tahun yang lalu juga. Eh periode yang lalu 4 kursi juga. Kursi. Kalau nggak salah udah 3 periode nih 4-4 kursi. Iya kan. Iya. Apa nih. Untuk petugas partai. Aboleh sebagai orang muda gitu lah ya. Masyarakat Celegon. Lebih dari empat nggak nanti kira 2024. 2024 kursi ini. Boleh nanti bicara untuk di internal-internal gitu kan. Iya. Gini Bang. Kalau saya sih dulu kan. Saya sendiri ya. Cita-cita dulu pengen jadi dokter lah katakan. Boleh dong bercita-cita. Boleh. Sama dengan ini juga. Saya sih berharap. Banyak. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Berharap kursi itu sebanyak-banyaknya. Oke. Gitu. Jadi. Apa namanya. Kalau dulu. Tahun 2014. Emang. Empat kursi kita kan. Cuman ada unsur pimpinan. Tahun 2019. Kita empat kursi. Saya berharap. Tahun 2024 ini. Sebanyak-banyaknya. Oke. Kursi itu. Jadi kalau ada di DBC nya. Atau di PAC nya nih. Saya PAC Bang. Kebetulan saya PAC Grogol. Oh. Kecamatan Grogol. Oke. Kebetulan. Oh. Kecamatan Grogol. Gitu. Kalau tahu tadi saya undang dari ketua PAC Grogol nih. Kebetulan studio kita juga tinggal di Kecamatan Grogol juga. Oh iya. Benar. Sebenarnya gini. Udah beberapa kali kita undang orang berpolitik disini. Ada dari Partai PAN. Demokrat. Eee. P3 juga. Kan gitu. Jadi gak masalah sih. Namanya bincang-bincang. Kan gitu kan. Oh luar biasa. Jadi. Saya mau tanya nih. Biasanya nih. Biasanya tadi kan. Eee. Ketua. Ketua PAC itu kan. Mestinya harus maju nih. Di 2024. Tadi adik malu-malu ya kan. Saya kira gak ketua PAC gitu kan. Artinya mungkin. Ada harapan besar dong. Ketika. Eee. Ditugaskan. Untuk maju. Di. Kecamatan Grogol. Kalau gak salah dari P3 ya. Kecamatan Promrak Grogol. Artinya. Selaku petugas siap dong ya. Siap. Sangat siap. Kalau ditugaskan itu ya. Oke oke. Kalau ada peluang itu. Kenapa enggak bang. Kenapa enggak. Tapi. Bukan berarti saya malah jadi ambisi. Harus duduk. Enggak juga. Jadi. Apa namanya. Saya tidak harus duduk. Misalnya. Misalkan. Misalkan. Saya menjadi. Harus duduk. Menjadi calon anggota legislatif gitu. Enggak mesti. Ya. Dengan tidak menjadi anggota legislatif pun. Saya tetap akan menjadi petugas partai. Oke luar biasa. Ini. Berandai-andai. 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 Ketiga duduk. Ya. Ketiga duduk. Ini kan namanya berandai-andai deh. Ya. Minim ya. Siap. Ya. 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 Ya kan. Saat ini. Bah. Empat puluh kursi kalau gak salah. Empat puluh kursi. Betul. Maka saat ini. Agak jenuh nih ya. Agak malas sama anggota Dewan. Ya kan gitu kan. Apa misi utama. Eee. Seorang. Ades. Ketika nanti duduk di parlemen. Misi utama saya ya. Apa ya. Misi utama saya paling. Ya itu. Mensejahterakan masyarakat. Oke. Klise ya. Klise lah itu. Maksud saya gini. Eee. Anggaran-anggaran itu tuh. Banyak sekali ya. Sampai berapa. Ratus miliar lah. Mungkin. Akan menseleksi ya. Bermanfaat gak untuk masyarakat gitu loh. Bermanfaat gak. Tidak hanya asal. Oh. Yang mengajukan kan es kutip. Es kutip. Oke. Tapi kan tentu dikawal dari mulai bawah bang. Dari mulai musrembang. Ya kan. Nah itu. Bermanfaat gak. Oh misalnya. Kecamatan Grogol butuh puskesmas. Ya. Jangan hanya dibikin duduk duduk. Ya. Tapi orang yang gak ada. Ya. Nanti ujung-ujungnya kosong. Mantra. Kayak ada tuh ya. Pasar ya. Kementerian ya. Walaupun itu dari pusat kan. Tinggal bilang aja ke pusat. Saya gak punya lahannya. Jangan asal membangun. Sayang uang itu ya. Sayang uang itu banget. Jadi yang dilakukan nanti ketika duduk di parlimen. Tepat gak ini dan butuh gak ini buat masyarakat. Akan saya tanya satu persatu. Jadi. Ini bukan janji ya. Ini kan berandai-andai. Berandai-andai ya. Berandai-andai. Tapi diaminkan. Hahaha. Yang kedua bang. Ada lagi yang kedua bang. Saya pengen tahu. Oke. Honorer di kota Celgon ini berapa. Oh. Totalnya. Di dinas A berapa. Wujudnya mana. Ya. Pengen tahu aja supaya. Itu tadi pengangguran di kota Celgon itu. Ya. Berapa sih. Ya. Angka sebenarnya. Angkanya sebenarnya. Pengangguran ini berapa. Tiap tahun nambahnya berapa. Lapangan kerjanya berapa persen. Ya. Di peta-petakan. Di peta-petakan. Oke. Jadi. Tenaga Honorer itu juga supaya tahu nih. Oh di dinas A. Ada lima. Ada enam. Ya kan. Tugasnya apa. Jangan-jangan nanti di dinas A ada sepuluh. Orangnya gak ada. Oke. Ngeri juga kayak gitu bang. Ya kan. Jadi gini. Ini menarik nih. Jadi ini kan mau ramai politik nih. Ya. Kita kan sebagai media tentunya bisa melihat hal itu. Jadi maksud saya. Ketika nanti kita punya program. Untuk diskusi semua partai. Pengurus partai yang ada di Ketamatan Grogol. Kita undang diskusi. Dari PDP siap. Siap. Oh siap. Selagi itu untuk kepentingan bersama. Dan apa namanya. Ya santul lah. Saling tergurus apa. Walaupun beda. Tidak masalah lah. Iya. Artinya semua pengurus partai kita. Duduk kan di sini. Kita bincang-bincang namanya. Itu kan. Ketika kita ngasih pertanyaan. Dijawab kan. Publik lah yang menilaikan. Kalian silaturami lah. Silaturami. Ya benar. Tegur-teguran ternyata. Artinya kalau udah. Dilihat publik begitu akrabnya. Di lapangan juga. Pasti mereka tidak akan gesekan lagi. Tidak akan gesekan. Buktinya mereka duduk bareng kok. Kan gitu. Oke. Tapi enggak juga bang. Oke. Bapak ini nih. Oke. Dulu gesekan. Sekarang udah akrab. Iya. Tapi di bawang masih gesekan. Itu. Apa ya. Tidak. Bahasa sini nggak. Move on apa. Move on. Move on lah. Makanya jangan baper lah. Jangan baper. Itu kuncinya. Wah luar biasa. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir deh. Silahkan. Silahkan. Ya. Kepada. Masyarakat Celegon ya. Khususnya Pulau Merak. Dan Grogwal. Saya harap. Berpolitik dengan sehat. Berpolitik. Dewasa lah. Tidak. Dianggap perbedaan itu menjadi musuh. Ya. Kita anggap itu menjadi teman. Kamu bedanya apa sih. Oh ternyata begini. Kalau di saya ada begini. Jadi. Bukan dianggap itu musuh gitu loh. Kemudian. Untuk kita akan lebih maju. Itu tadi kuncinya bang. Kalau saya ya. Menurut saya pribadi sih. Ada yang pernah ngomong gini ke saya. Bersandarlah kepada Tuhan. Dan kerja keras. Bukan terhadap pilihan politik. Oke. Karena kemenangan pilihan politik pun. Tidak akan merubah nasib anda. Ya benar. Setuju. Jadi. Bekerja keras lah. Jadi pilihan politik itu. Misalnya. Apa namanya. Menang nih pilihan politik kita. Itu bukan merubah nasib anda gitu loh. Kalaupun merubah itu bonus-bonus lah. Gitu sih bang. Itu sih. Kecuali. Tim ses. Ring satu. Oh iya. Bisa jadi komut gitu. Oh iya. Tujuh. Tujuh. Oke. Sahabat tugas TV dimanapun anda berada. Mau tidak mau. Suka tidak suka. Pilkada ini tetap jalan. Ya. Pilk ini tetap jalan. Pesta demokrasi tetap jalan. Namun itulah. Politik itu juga harus hadir di negara. Negara juga harus hadir politik. Jadi harus ada. Jadi ini poinnya sore hari ini. Di mana kita undang toko. Eh bukan toko ya. Masyarakat. Pandangan masyarakat tentang politik. Ternyata beliau juga salah satu petugas partai. Namun. Pandangan yang disampaikan adalah sah-sah saja. Menurut pandangan beliau. Tadi dia jelaskan apa itu politik bagi dia. Ya kan. Oleh sebab itu sahabat tugas TV. Tunggu. Narasumber lainnya yang ada di duduk di tugas TV. Di studiasat tugas TV. Tentunya dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa. Salam sehat. Halo. Halo. Halo Value